Pemirsa klaim Israel terkait terowongan pejuang Hamas di bawah rumah sakit di Jalur Gaza dimentahkan oleh investigasi yang dilakukan oleh Badan Investigasi Digital Al-Jazeera. Badan Investigasi Digital Al-Jazeera Sanat mementahkan tuduhan Israel yang menyebut ada terowongan pejuang Hamas di bawah rumah sakit rehabilitasi dan prostetik Sheikh Hamad bin Khalifa. Rumah sakit tersebut umumnya dikenal sebagai rumah sakit khatar. Pihak berwenang Israel mengklaim ada bangker komando dan terowongan utama di bawah rumah sakit Gaza. Tuduhan tersebut dicurigai sebagai pembenaran untuk menargetkan fasilitas kesehatan yang dilindungi hukum internasional dalam perang. Sebuah video yang dirilis militer Israel menunjukkan sebuah lubang di halaman rumah sakit tepat di sebelah tembok luar yang mereka duga mengarah ke terowongan Hamas. Namun penyelidikan sanat menunjukkan bahwa lubang tersebut hanyalah pintu masuk untuk reservoir air. Reservoir air digunakan rumah sakit untuk mengisi kolam terapi bagi orang yang diamputasi, mengairi lahan, dan sumber air cadangan jika terjadi keadaan darurat. Sanat menganalisis sergaman satelit dan arsi pembangunan rumah sakit dan berbicara dengan salah seorang insinyur asli yang membangunnya. Rumah sakit yang dibangun khatar ini mulai beroperasi pada 2019 lalu. Seperti rumah sakit lain di jalur Gaza yang terkepung, rumah sakit tersebut telah dirusak oleh pemboman udara Israel yang tiada henti yang menargetkan fasilitas medis. Israel mengklaim bahwa rumah sakit tertentu di Gaza seperti Al-Shifa, yang merupakan rumah sakit terbesar di wilayah tersebut, merupakan pelindung terowongan Hamas, dan kemudian terlibat dalam aktivitas kelompok tersebut. Mereka berpendapat bahwa hal ini membenarkan pemboman berulang kali terhadap rumah sakit yang tak hanya memenampung pasien, tetapi juga memuat pengungsi dari seluruh Gaza. Ahli mencatat bahwa serangan semacam itu bisa merupakan pelanggaran hukum internasional karena status perlindungan warga sipil dan fasilitas medis. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!